ini bos cara menyimpannya di gabusnya seperti ini bos disayat dulu ya ini atau disayat dulu oke bos kali ini akan memberitahukan memperlihatkan cara membuat kenceh cara settingnya biar mantap oke ikutin terus oke bos ini dia peralatan kita akan membuat kenceh atau kail ya persiapan buat pancingnya ini nih ini ada anting ya anting galatama saya menggunakan brand Versus bowling nih ya yang kedua ini anting-anting yang buat di atas bos nah kayak gini nanti bisa ganti ini ceweknya ini cowoknya oh ini cowoknya cewek ini cewek bolong tuh kan ini cowoknya pasangannya lah biar stasi di sini ada kailnya nih bos saya menggunakan merek cem nomor 9 semuanya 13 pieces ini dia bos semuanya agak blur ya ini dia ini penggulungnya ya golongan bisa dibilang penggulung benangnya lah nanti ini ini timah bos timbanya menggunakan yang bulat agak sedikit lonceng sih ini menurutnya bos kanurnya ini nomor berapa nih 28 0,28 kuatlah buat menarik ikan gila oke bos disimak aja dulu ya jangan di skip terlihatkan ini bagi saya juga pemula bos berbagi ilmu pengetahuan ini gabus bos buat nanti pencengnya ditaruh disini biar enggak pada kusut ini ada dua nih yang hitam Shimano makanya cukup banyak di toko-toko pancing oke nah ini bos si wayang ini tuh Arjuna bos lihat Arjuna wayang Arjuna yang kemarin saya unboxing ini mau dikasih komplit lah oke bos segera akan dimulai nama-tama ini dulu bos yang ceweknya dulu kita pasang yang ceweknya bos ini bos cara pasangnya bos masukin dua kali ya bos dua kali ya dua kali masuk ini kesini bos di puter disatuin terus diputer bos nah terus bagian ini dimasukin disini bos itu ada lubang segera akan dimasukin terus ceweknya dimasukin pantenya dimasukin hmm ditarik enggak menarik aja bos pelan-pelan tapi nariknya biar merintil kenurnya saya suka merintir anti krewil kenurnya yang ini yang kecil kurang gede bos kita tarik baru bos mantep bos dijamin kuat nih enggak bakal copot terus terus kita lanjut buat kailnya tuh ini sesuai ini aja selera aja ya ini panjang ininya nih oh dari jarak ini ke kail itu sesuai selera itu paling satu jengkal ya enggak nyampe ini kalau yang kedua baru nih kail pertama ini oh satu jengkal kurang lah bos empat cari lah sama kayak tadi bos dimasukin diputernya berapa kali tuh eh lima kali aja lima kali diputer bos masukin tiga empat lima oh lima kali bos tarik pelan-pelan ya tarik aja bos aduh lihat ya jadi seperti apa bos telap bos tuh kayaknya seperti itu bos belum ini belum jadi bos lanjut kedua ya sebelum lanjut yang kedua nah udah gini ini yang ceweknya diputer lagi sama bos oh diputer lagi dimasukin disini tujuh kali tujuh kali ya tujuh puteran dua tiga empat empat enam enam tujuh harus ganjil ya tujuh ganjil harus ganjil bos gak boleh genap nah udah gini terus ini dimasukin bos kita taruh disini taruh disini jadi gini kita bikin buletan lagi masukin lagi ini ceweknya sama tujuh kali gak boleh kurang lebih biar sama tiga tiga empat enam tujuh Ditarik lagi Tinggal narik Pelan-pelan nariknya Perlahan ya Perlahan ya Seperti ini Segitiga ya Jadi pertigaan Ini kail yang pertama Kita pakai dua kail Yang kedua masih sama Jarak ini Jarak kail pertama ke kail kedua Sejengkal paling Sejengkal Yang pertama Lima jari Ini ya Kayak gini ya Empat jari lah Kalau yang kedua Lima jari ya Satu jengkal Kira-kira Kira-kira Dua puluh sentin Dua puluh sentin Sama nih bos Dibotor Dibotor lima kali Kerik Terima kasih Dibotor semuanya Sama Dibotor semuanya Sama Dibotor semuanya bikin buletan lagi sama kayak yang pertama ini dimasukin 7 kali terima kasih jangan tinggal narik mariknya pelan-pelan aja biar gak khusus oke bos udah 2 udah 2 itu tinggal dikasih kail coba perlihatan oke bos ini hasilnya nih coba perlihatan udah jadi nih bos diangkat 1 2 sudah terpasang ini bawahnya dikasih pemberat ya kasih pemberat timah timah mengelengkap timah bulet biar gak nyangkut-nyangkut nanti udah selesai saya juga baru belajar ini bos pemula pemancing tege belajar ke pemancing glosor ini coran timbang seperti ini bos oke ini bos cara menyimpannya di gabusnya seperti ini bos disayat dulu ya ini sayat dulu banget bandul banyak nyangkut supaya ada dudukan masukin disitu terus ditarik sesuaikan aja bos biar biar rata itu tinggal dikasih di tusukin disitu ya aman bos itu di putir balik biar aman ini ya nanti kalau ditaruh di tas sehingga nyangkut aman dan rapih begitu bos jadinya bos soalnya kan ini memang enggak apa enggak nyangkut nyangkut tinggal dikasih karet paling kesini nah kesini kasih karet tentang kesini oke jangan lupa tukung tukung channel adapi terus bos ke bos itulah cara atau tutorial cara buatan kenceh oke sampai sini dulu ya jangan lupa like comment and share subscribe channel adapi ini bos saya kebetulan pakai kawasnya bos yang mau kawasnya boleh di komen aja bet suru dadut suru dadut boleh bagi catang namun sop nyangkut di akar menang mantap kawasnya